Intro Selamat pagi Mbak Mesa, pemilu 2024 dicap sebagian pihak sebagai yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Mulai dari mantan wakil Presiden Yusuf Kalla, sejumlah pengamat hingga Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri mengkritisi perhelatan demokrasi 5 tahunan itu. Salah satu masalah yang mengemuka adalah maraknya politik uang, khususnya berupa pembagian bantuan sosial atau bansos menjelang pemungutan suara. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia di sejarah ini selasa 28 Mei 2024 dengan tema Tutup Celah-Celah di Pilkada. Bersama saya Lona Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan memisah pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Ibu Lio. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya lihat tidak ada celah ya. Semoga tidak ada celah-celah itu juga ya. Kita bicara soal Pilkada yang menjadi bagian terakhir dari pemilu tahun ini ya, Bang. Tapi sebelum kita bahas, apakah memang benar celah atau celah itu bisa ditutup? Pada pagi ini diberi judul Tutup Celah-Celah. Maksudnya ada celah yang ditutup celahnya di Pilkada. Ini pertanyaan besarnya Bang, kalau kemudian sebagian orang mengatakan pemilu legislatif dan Pilpres kemarin ada yang mengatakan brutal, ada yang mengatakan terburuk, penuh kecurangan dan segala macam. Tapi kan MK sudah mengatakan tidak terbukti semua. Lalu sekarang Pilkada berharap bahwa tidak akan terjadi lagi seperti yang terjadi kemarin walaupun dibantau oleh MK. Dan itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang sama, tapi di sekian ratus daerah yang orang-orangnya beragam. Fokus kita bisa apa tidak kemudian menutup celah-celah ini, Bang? Jadi di masyarakat sekarang, sebagian berpandangan dan bertanya kan, apakah Pilkada yang akan datang, Pilkada yang akan berlangsung 27 November nanti berlangsung jujuran adil gitu kan? Pertanyaannya itu. Pertanyaan gitu kan? Sebagian daripada masyarakat, mungkin juga sebagian besar ya, nggak yakin. Nggak mungkin lah, Pilpres saja bisa begitu. Belajar dari pengalaman kemarin itu Februari. Alah itu hanya pernyataan, hanya pernyataan mereka-mereka saja itu jujur adil dan tidak akan ada bansas politik, tidak akan ada politik uang. Wah aduh KPU sudah ngomong, Bawasru sudah ngomong, semua sudah bicara kan? Kita ciptakan Pilkada yang betul-betul jujur dan adil. Itu kan, itu kata mereka, itu hanya pernyataan untuk didengar saja. Performance. Performance saja. Jadi masyarakat sekarang tidak terlalu yakin. Nah itulah modal awal untuk jelang Pilkada 22 November ini. Inilah yang harus dipahami oleh pemerintah, penjelanggara Pemilu, KPU, Bawasru, dan sebagainya. Ini yang mereka harus pahami sekarang. Bahwa masyarakat sekarang tidak, belum terlalu yakin bahwa pilkada yang akan datang itu akan berlangsung jujuran adil. Dan tidak akan ada penggunaan ASN yang berlebihan. Tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan. Tidak akan ada usaha-usaha tertentu untuk mendorong calon-calon tertentu. Tidak akan ada bisikan-bisikan dari langit. Pertanyaannya adalah apakah itu memang bisa dilakukan? Kalau memang bisa dilakukan, yang mau lakukan siapa Bang? Iya. Itu kan orang bilang, lah lihat aja Pilpres. Iya. Apa yang terjadi? Walaupun semua tidak terbukti loh. Iya, secara legal. Tetapi kan masyarakat tetap menyimpan sesuatu yang noktah-noktah. Iya kan gitu kan. Oke. Kita akan coba bahas itu ya Bang Elman dan memisah nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini. Selasa 28 Mei 2024. Tutup celah-celah di pilkada. Tutup celah-celah di pilkada. Pemilu 2024 di cap sebagian pihak sebagai yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Mulai dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah pengamat dan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengkritisi perhelatan demokrasi lima tahunan itu. Salah satu masalah yang mengemuka adalah maraknya politik uang khususnya berupa pembagian bantuan sosial atau bansos menjelang pemungutan suara. Masalah bagi-bagi bansos itu juga yang menjadi materi gugatan dalam perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Yang sudah menduga beragam tudingan itu memang tidak akan terbukti di depan hukum. Sebab kecurangan tersebut sudah dirancang untuk aman secara delik meski tunak etik. Sehebat-hebatnya aturan tentu lebih hebat manusia yang menciptakan. Sehingga ada anggapan aturan diciptakan untuk dilanggar. Ragam pantangan dan larangan tidak membuat sebagian manusia untuk menjauhinya. Regulasi yang ada hanya membuat para pelanggarnya untuk berkreasi. Di tangan politikus bermental pemburu rente, aturan seketat apapun tetap bisa dicari celah untuk dilalui lalu dilanggar. Mereka juga tidak akan ragu untuk kongkali-kong dengan aparat penegak dan pelaksana aturan. Sepanjang ada kata sepakat dengan penjaga aturan, pelanggaran akan mulus bahkan terlegitimasi. Jika pelanggaran berlangsung tanpa pemufakatan dengan aparat penegaknya, dapat dipastikan penegakan hukum bisa berlangsung secara tegas dan cepat. Kita memang harus sudah menutup buku pilpres seiring putusan yang final dan mengikat dari MK. Namun, itu bukan berarti kita bisa melupakan begitu saja noktah celah di belakangnya. Apalagi bangsa ini akan menghadapi agenda politik berikutnya, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 27 November. Sejumlah petinggi kementerian dan lembaga negara juga telah mewanti-wanti potensi politisasi Bansos. Dan namanya Wanti-wanti memang tidak harus memiliki pengaruh secara nyata, karena Wanti-wanti kurang lebih setara dengan imbauan. Dituruti, syukur, diabaikan. Ya mau apa dikata? Petinggi Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK juga serasa pengamat politik. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pernah mengungkapkan preferensi masyarakat di pemilu, masih didominasi faktor uang. Sehingga dia menyarankan pemerintah untuk menyetok pemberian Bansos sebelum pencoblosan pilkada tahun ini. Toh, KPK cenderung membiarkan tanpa penindakan praktek semacam itu selama pelaksanaan pilpres. KPK seakan bungkam di kontestasi pilpres dan kembali bernyali menjelang perhelatan pilkada. Wajar bila muncul kekhawatiran modus mempermainkan aturan saat pemilu bakal berulang di pilkada. Berbagai pihak mengkhawatirkan replikasi politisasi Bansos maupun pengerahan serta intervensi aparat dalam pilkada. Maka, bila benar bahwa kita hendak menyehatkan demokrasi dan tidak membiarkan demokrasi semakin layu, tata kelola pilkada serentak mesti dibereskan kembali. Penyelenggara serta pengawas pemilu sudah harus kembali ke kita menjaga netralitas. Jangan sampai mereka justru bermain api dengan menyimpang atau menyamping dari aturan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU harus mampu memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah guna menghindari kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Adapun, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu jangan ragu untuk lebih proaktif dan mencari terobosan dalam pengawasan pilkada 2024. Khususnya, pengawasan terhadap penggunaan dana hibah atau bantuan sosial, dukungan petahana atas kandidat, netralitas aparatur sipil negara, klientelisme, dan politik uang. Bahkan, bila memungkinkan secara waktu, pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Undang-Undang No. 7 Garis Miring 2017 tentang Pemilu. Revisi untuk menutup celah hukum secara aturan perundangan. Jangan justru menutup-nutupi pelanggaran. Mesti ada tekat lurus dan niat tulus untuk memperbaiki mutu demokrasi. Tanpa itu semua, kontestasi politik tak ubahnya rimba raya bagi para pemburu rente. Padahal, hakikat pemilihan pemimpin termasuk pemimpin daerah ialah memastikan bahwa hajat hidup orang banyak diperjuangkan dan dilaksanakan. Itu amat mungkin bisa terjadi bila demokrasi tidak disuntik mati. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial Pagi ini. Pemilu untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Pemilu untuk bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, Bang Elman, kita mau coba bertanya juga. Saat ini kita sudah tersamu oleh saluran telepon dengan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Prof. Lili Romli. Prof. Romli, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bang Elman. Prof. Lili, kalau kita melihat pilkada, kita berharap apa yang diduga terjadi pada saat pilek dan pilpres, ketidaknetralan, kemudian penyalahgunaan bantuan sosial, dan berbagai hal lain yang kelihatannya kemudian akhirnya menguntungkan pihak-pihak tertentu tidak lagi terulang di pilkada. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah itu bisa terjadi? Karena kalau kita ingat, penyelenggara pemilunya sama. Lalu pesertanya, walaupun mungkin nanti koalisi di daerah bisa beda-beda dengan nasional kemarin, tapi kan pelakunya ya itu-itu juga. Apakah kemudian kita bisa benar-benar menutup celah-celah di pilkada ini, Prof? Ya, sebenarnya bisa ditutup celah-celah dari pilkada ini, kalau ada political will dari pemerintah dan DPR. Kan bisa sebenarnya dilakukan resisi undang-undang pilkada melalui perpu. Tapi saya agak sangti, ragu akan mengeluarkan perpu. Karena ya beberapa partai kan ikut bermain untuk kepentingan pemenangan pilkada itu. Dan kita tahu sebenarnya kan presiden tentang penggunaan, bansot, dana ibah, mobilisasi, ASN, kan sudah sering terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya. Bahkan zaman Pak Makut, Ketua MKN-nya kan banyak yang kasus ASN itu disqualifikasi. Kemudian ada kecilan uang gitu. Nah, saya khawatir karena ada presiden buruk di pilkada akan terjadi di pilkada-pilkada ini. Kita lihat kan berapa ratus itu dinasti politik. Berapa ratus pertahana. Nah, para dinasti politik dan para pertahana itu, aku yakin saya itu, Bung Leo, akan memanfaatkan dana ibah, dana bansot, mobilisasi para kepala dinas. Tuh, katanya di pusat itu nggak diapa-apain. Nanti katanya, karena nggak ada payung hukumnya. Nah, mestinya kan rekomendasi dari MK putusan kemarin, bahwa akan terjadi presiden di pilkada itu, penggunaan dana APBD, mestinya kan direspon. Tapi sekarang kan adem-adem aja itu, Bung Leo. Nggak ada reaksi itu. Ya, kalau kita berharap kepada penyelenggara ya, katakanlah KPU dan Bawaslu, bisa tidak mereka memperbaiki kinerjanya. Apalagi kan kalau kita lihat misalnya KPU, sekian komisionernya termasuk ketua kan sudah mendapat berkali-kali peringatan keras ya. Harapannya sih kalau siswa sekolah, ketika dia sudah dikasih peringatan keras, biasanya menjadi lebih baik begitu. Bisa tidak kita berharap KPU dan Bawaslu lebih bekerja di pilkada ini, Prof? Ya, sebenarnya kan di kalangan publik, mereka distraks ya terhadap penyelenggara pemilu ini, baik KPU maupun Bawaslu. Karena memang pada waktu pilpres dan pilk itu kan, mereka kan tidak melakukan penindakan-penindakan, padahal tahu di depan mata gitu kan. Nah, mestinya ini menjadi momentum gitu, untuk pelenggara pemilu untuk mengembalikan teras, bahwa mereka bisa menegakkan aturan di tengah-tengah celah-celah yang kosong itu, supaya pilkada tidak tertelan. Jadi inilah momentum yang baik bagi pelenggara pemilu untuk mengembalikan kepercayaan, terutama Bawaslu ini gitu loh. Bawaslu itu kan dari tingkat pusat sampai tingkat TPS kan ada pengawasnya, pengawas lapangan itu. Nah, mereka mestinya, nah saat inilah momentum yang baik, bahwa Bawaslu betul-betul menegakkan aturan main itu. Oke, kita harap memang ada perbaikan ya, supaya kemudian tidak ada lagi celah di pilkada. Kita berharap betul-betul. Terima kasih. Peneliti Brin, Prof. Lili Romli sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Lili. Pertanyaan besarnya itu, Bang Elman. Penyelenggaranya sama, kalau kemarin dipusatkan di pemilu legislatif dan pilpres saja diduga masih terjadi. Penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan bansos, ketidak netralan aparat. Nah, ini bagaimana di pilkada yang terserai di berbagai tempat, sekian ratus pilkada, bagaimana kita bisa fokus, Bang? Ya, itu yang saya katakan tadi. Apakah ada harapan lebih baik, kan begitu kan? Kan itu kan tentunya, kan intinya kan itu tentunya pertanyaan besar kita. Apakah ada harapan lebih baik dalam pilkada yang akan datang? Itu yang sampai hari ini masih diragukan oleh sebagian masyarakat. Tidak terlalu yakin akan lebih baik. Bahkan jangan-jangan akan lebih buruk dari penyelenggaraan pilpres kemarin. Karena tersebar bersamaan di sekian ratus tempat, kita susah fokus memperhatikan ya, mengawasi ya. Bayangkan, waktu kemarin itu kan fokus satu aja kan. Itu aja kelihatannya kan terseot-seot semuanya kan. Pelenggaran demi pelenggaran hampir tidak ada yang dihukum serius. Selalu mencari bukti. Selalu alasannya bukti belum ada, belum dilaporkan, dan sebagainya gitu kan. Jadi, itu yang jujur kita harus mengatakan masih jauh dari harapan. Memang tergantung kepada niatnya sebetulnya. Kalau niat penyelenggara pemilu, KPU sama Bawaslu, ingin menorehkan penyelenggaraan pilkada yang akan datang terbaik dari sekian sejarah sebelumnya, pasti bisa. Apakah ada niat penyelenggaraan negara, terutama penyelenggaraan di pemerintahan di daerah, ingin menjadikan pilkada itu yang terbaik? Kalau ada niatnya, pasti bisa. Seburuk apapun sistem pemilu, seburuk apapun undang-undang pilkadanya, Kalau orangnya memang berniat, ya ini kan, ini kan sebetulnya kan, intinya kan, negara ini kan bersama. Rakyat ini kan rakyat kita juga. Nah, kalau memang ada niat untuk membangun negara ini, pasti bisa. Nah, pertanyaannya sebetulnya sekarang berpulang kepada masyarakat. Apakah masyarakat ini mau dia lebih makmur, lebih sejahtera, daerahnya akan terbangun, segalanya akan tersedia, lebih bagus, akan datang, atau dia mau tetap melarat, sulit, lebih memilih yang lembaran-lembaran merah sama lembaran biru itu? Itu masalahnya Bang, kan akhirnya kita ya memang harus diteliti ya secara ilmiah, supaya terbukti iya atau tidak. Tapi secara kasar kan kita bisa mengatakan, wah jangan-jangan, kebanyakan rakyat Indonesia sekarang adalah orang-orang yang pragmatis. Apa yang saya dapat sekarang, yang Abang tadi katakan lembaran merah dan biru, itu lebih penting untuk saya, karena toh nanti kalau sudah terpilih kepala daerah berikutnya, sama-sama saja kok, saya tetap susah juga cari uang, cari pekerjaan, hidup saya juga tidak terjamin, kalau misalnya saya berpikir memilih orang yang tidak memberikan suap uang politik itu. Bagaimana Bang? Ya memang ini dilematis, dari mana kita memulai? Apakah memulai dari kesedaran rakyat, tidak mau menerima bansos, tidak mau menerima manipolitik, dan sebagainya, atau kita mulai dari penyelenggara? Atau pesertanya? Atau pesertanya gitu kan. Nah, memang yang aneh juga kan pesertanya kan. Kalau melihat dari penghasilan resmi yang akan diharapkan oleh seorang kepala daerah, ya bupati, ya wali kota, ya gubernur, memang tidak masuk akal. Kecil ya? Kalau dia mau mengeluarkan, misalnya untuk mau jadi gubernur, sampai 200-300M misalnya. Beratus-ratus kali lipat itu ya, dari yang akan didapat ya. Ini kan tidak masuk akal sebetulnya kan. Mau jadi bupati, mau jadi wali kota, ini kan sudah menjadi rahasia umum kan. Kalau menghitung pendapatan saja. Katakanlah ini kan hanya 60 bulan. Kalau katakanlah misalnya mau jadi bupati, harus mengeluarkan katakan misalnya 50M misalnya. Minimal tuh. Minimal, kan? Nah, lalu dia jadi bupati 60 bulan. Kan 5 tahun kan? Berarti kan 60 bagi 50 berapa? Dia kan tidak masuk akal kan? Tapi ternyata orang gegap-gempita, berebutan. Bahkan dengan segala macam cara supaya dia jadi kepala daerah kan? Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar. Mengapa sampai orang gegap-gempita menjadi kepala daerah, tetapi yang akan dicari tidak sebanding dengan pengeluaran? Ini mestinya harus dijawab oleh penegak hukum sebetulnya. Ya kan? Penegak hukum harus menjawab ini. Supaya apa? Supaya mulai mengantisipasi dari awal. Karena kan konon katanya, iya sih secara tertulis, secara legal, hanya sekian yang didapat dari seorang kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Tapi kan pengaruh yang dimilikinya, itu bisa mendatangkan sesuatu yang siluman. Yang katanya, Bang, beratus-ratus ribu-ribu kali lipat. Dan itu bisa menjamin hidup dia, bahkan sampai ke anak cucunya nanti. Itu loh, Bang. Itu yang makanya kita sekarang teriak. Supaya penegak hukum mulai mengawal. Sejak dari kampanye ini, sejak dari sekarang, prosesnya sudah nguntit ya. Supaya apa? Supaya betul-betul, kalau memang mereka melakukan penegak hukum, langsung cegat dari awal. Dan nanti kita harapkan, saya tidak setuju dengan kata-kata seorang pejabat, jangan suka OTT katanya. Saya malah mendorong, para penegak hukum ke depan, harus rajin melakukan OTT terhadap para kepala daerah. Supaya jadi pelajaran. Itu kan kalau kepala daerahnya sudah terpilih, Bang. Tapi kalau dalam proses sekarang, itulah kan beberapa penegak hukum kan kemarin menahan diri katanya, supaya tidak dianggap ikut bermain politik, karena dianggap menjegal orang-orang tertentu. Itu bagaimana, Bang? Itu yang pemahaman yang keliru. Padahal tentunya kan, penegakan hukum itu, sampai kapan, bahkan sampai besok mau kiamat pun, harus dilakukan. Apalagi ini, belum kiamat. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda. Kalau memang ada, misalnya, yang bakal menjadi kepala daerah ini, memang tersangkut, terindikasi. Terbukti kuat? Terbukti kuat. Terangkap. Tapi kalau memang tidak ada buktinya, jangan dibuat-buat. Jangan ada. Itu yang penting. Oke. Banyak yang harus kita lakukan, tapi kita harus jadadah dahulu, Bang. Dan memiliki tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan di susi kita, Bang Ilman kita mau mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrozi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Kita bisa menutup celah permainan-permainan di pilkada tidak kalau menurut Anda? Silahkan Pak. Jawabnya tegas, tidak bisa. Tapi ada penjelabannya begini. Tidak bisa. Ini masih sudah ngeri. Miris pemilu sejak. Sejak pemilu itu diganti dengan pemilihan langsung, sistem terbuka. Ngeri. Apalagi, gini Bang. Maaf ya, orang setaat ibadah apapun. Wess, pokoknya taat ibadahnya. Kalau ada manai politik, ada lembaran merah, rasusan itu, kelepak-kelepak. Tetap orang ini ya, goyah ya? Goyah, goyah. Lebih takut pada Tuhan daripada, lebih takut pada manusianya yang beri uang daripada takut sama Tuhan. Fakta ini. Fakta. Saran saya, tanpa mengurangi kualitas demokrasi, bagaimana kalau kembalikan sistem tertutup. Coblosnya partainya. Oh, coblos partainya. Itu usulan Bukal Amozi ya? Walaupun tetap masih ada mani-mani-mani politik, tapi tetap bisa dieliminasi dan bisa diminimalisir. Dan bisa gampang diraca. Orangnya kan itu-itu, tergantung DPP pusatnya. Kalau di masyarakat seperti yang sudah-sudah, ngeri, bansot, UP, ditelan. Amplopan 50 ribu, ditelan. Amplopan 100 ribu, ditelan. Padahal ibadahnya radin. Ibadahnya radin. Iya, iya, iya. Lupa Pak. Itu fokusnya masing-masing. Ketika ibadah sama ketika berpolitik, benda. Kalau aburat jol, aburat jol yakin lah. Oke. Terima kasih Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi Pak John. Silahkan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, ini tema yang dibedah pagi hari ini oleh Metro TV itu sangat. Tutup celah-celah di pikir kadang. Jadi kita memang trauma sebenarnya. Trauma kita belum hilang. Trauma, ya. Jadi itu petinggi-petinggi kita malah mantan presiden. Pemilihan pemilu kita yang paling brutal. Dalam hal demokrasi kita. Padahal kita negara demokrasi, ya. Tapi nyatanya terbukti kemarin ini. Tapi kalau menurut Anda, Pak John, hal serupa ya. Maksudnya yang tadi banyak-banyak celah itu di Pilpres dan Pilek yang lalu, di Februari. Itu bisa kita cegah tidak? Tidak terulang di Pilkada November ini, Pak? Seperti gini. Saya setuju dengan Bung Elman tadi. Bule Mas Ragi tadi. Now I do. Niatnya. Niatnya. Kalau now I do-nya. Kalau di kita, kalau now I do-nya udah tidak betul. Ya. Karena biasanya, ambur adu pun. Tapi kalau niatnya baik, niatnya demi bangsa, demi negara, demi kemulapan umat, ya pasti berhasil. Saya yang kata Bung Elman, saya kata Bung Elman, saya kata Bung Elman, niatnya itu. Kalau di apa kita, orang Islam itu, nyawa itu, katanya. Sama. Pak John melihat ada niat baik dari penyelenggara tidak untuk membuat Pilkada ini lebih baik dibanding Pilek dan Pilpres? Ini yang paling kita takutkan, Bung Elman. Kalau kita nengok sekarang, kita berbanda-banda ke orang lain, kan bilang kita ini demokrasi yang bagus, yang bagus, yang bagus. Tapi nyatanya sekarang udah mulai. Mulai untuk penjaringan calonnya aja sekarang udah. Penjaringan calon sudah mulai, ya. Oke. Ya, betul tadi. Yang dikejar cuma, habis duit 50 miliar. Tapi duit cuma 60 bulan. Baik, baik, baik. Terutih kan dia pulang, gak duit 50 miliar. Itu pertanyaan besar kita. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Real untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John, ada pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadhan. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadhan? Silahkan Pak pendapatan Anda, Pak. Celahnya itu dibuat oleh partai politik, Pak Leo, Pak Erman. Celahnya partai politik. Yang membuat celahnya itu juga partai politik. Nah, kalau mau nyalon kan satu kurki dinilai-lain berapa? Bupati Gubernur gitu. Itu sih itu bukan rahasia lagi, sudah nampak dengan mata teranjak. Nah, kalau kita ingin menutup celah itu, saya kira partai politik introveksi dan dewasalah berpikir untuk negara ke depan. Itu satu. Yang kedua, kalau celah itu mau ditutup, saya kira Pak Leo, Pak Erman ganti panwaslu. Karena politik itu telanjang, Pak. Terang-terangan aja di masyarakat itu sudah mata pencarian orang lapisan bawah. Kalau di rumahnya itu ada 8 pemilik diantar uang sekian negeri. Nah, itu terang-terangan aja kok di lapangan, Pak. Bukan telundupan, ketika dia lihat, bukan nampak mata telanjang. Jadi celah itu kalau mau ditutup, mungkin dalam waktu singkat apakah semangat panwaslu itu ditambah atau diganti. Kemudian partai politik, marilah lihat negara ini ke depan. Janganlah seperti ini amburadulnya mengelola negara. Panggalnya itu partai politik tidak dewasa melihat negara ini ke depan. Terima kasih Pak Erman dan Pak Leo. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapatan Anda. Selamat pagi, Pak. Celahnya di partai politik nih kalau kata Pak Ramadhan. Betul begitu atau bagaimana, Pak? Ya, tidak semua partai politik juga seperti itu. Ada juga yang tampak mahar, kan? Berusaha, ya? Tapi ini juga menurut saya sih, ya partai politik juga harus introspeksi ya. Harus ngaca juga. Harus ikut juga untuk menciptakan situasi yang lebih bagus ya. Karena apapun namanya, memang semua kan berasal dari partai politik juga. Bakal calon, jadi calon, kan begitu. Bagus juga masukkan ini. Tapi kesimpulan kita kan dari pemirsa pagi ini kan, ya masyarakat kan pemirsa pagi ini kan tidak yakin, kan? Tidak yakin. Ya, bahkan bisa lebih buruk, kan? Nah, inilah sebetulnya cermin dari masyarakat, betul-betulnya. Jadi kalau dilakukan sensus, tanya satu persatu, mungkin jangan-jangan sebagian besar, jawabannya ragu, tidak yakin, gitu kan? Nah, inilah sebetulnya harus dijadikan modal awal oleh penyelenggara pemiru dan penyelenggara negara ini ya. Oh, begini loh. Ini faktanya memang masyarakat tidak percaya loh. Baik. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita sumbangkan, Bang, untuk perbaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena November kan sebentar lagi, tapi kita harus jadah dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir di diskusi kita. Bang Elman, 27 November tidak lama lagi. Apa yang mungkin bisa dilakukan untuk benar-benar menutup celah di pilkada ini, Bang? Ya, pertama sebetulnya ya Presiden atau Menteri yang punya kompeten ya untuk celah di pilkada ini membuat aturan. Entah kalau misalnya pemberian bansos tidak boleh mulai bulan September gitu ya. September, Oktober, November. itu tidak boleh ada bansos. Nah itu penting itu. Jadi dibuat apanya. Jadi yang boleh itu Agustus terakhir. Dan setelah November. Tak cerah lah. Mau digerojoknya juga gak apa-apa. Diakumulasi ya. Tapi katakanlah tiga bulan menjelang November tidak diperbolehkan bagi-bagi bansos. Siapapun itu. Itu bisa dilakukan tanpa mengubah undang-undang? Ya mungkin Presiden mengeluarkan KPRS aja. Oh. Iya kan? Itu lebih mudah kan. Jadi tidak boleh memberikan bansos. Iya. Nah. Kedua Presiden juga mengeluarkan aturan apa seluruh instansi pemerintah harus menjaga netralitas. Nah itu dan dimulai dari Presiden. Iya. Contoh kan? Contoh. Presiden harus memberikan contoh. Jangan nanti misalnya menjelang pilkada ini ya Presiden juga warah wiri kesana kemari kan. Terus Gubernur juga warah wiri kesana. Misalnya ada misalnya incumbent ya. Mungkin disitu ada anaknya atau warah wiri dia terus kan. Jangan. Jadi biarkanlah pilkada itu berlangsung apa adanya gitu kan. Dan siapapun yang bertarung disitu boleh. Jadi kita tidak bicara nepotisme. siapapun boleh. Tetapi keluarga ya bapak ya mertua yang siapapun tidak boleh warah wiri gitu kan. Tidak boleh menggunakan kekuasaannya. Tidak boleh menggunakan fasilitas yang ada dalam padanya untuk mendorong terpilihnya sang calon. Entah apapun itu kan kita. Nah ini yang tidak kalah pentingnya bahwa selu harus betul-betul bekerja. Bekerja, bekerja, bekerja. Jangan menunggu pengaduan, laporan. Jangan menunggu terus bukti-bukti. Begitu ada pelanggaran, tindak. Bahkan bila perlu buatkan diskualifikasi terhadap calon calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, dan seterusnya. Dan itu perlu pembelajaran. Kalau itu dilakukan bisa? Menurut saya bisa. Tiba-tiba bahwa selu melakukan diskualifikasi terhadap seorang calon bupati di anak akan bagus. Tapi sepanjang tidak ada contoh seperti itu sampai kapal pun tidak akan ada jurdil ini. Apakah kemudian memang penyelenggara pemilu bisa membuat sesuatu yang berbeda dibandingkan Februari lalu? Tergantung niatnya. Kalau penyelenggara pemilu itu niatnya mau pilkada 27 November akan datang bagus, berjalan jujur dan adil, pasti bisa. Sejelek apapun sistemnya, aturannya, tapi kalau niatnya bagus, pasti bisa. Kita aminkan itu. Kita harap pilkada bisa terlaksana dengan lebih baik dibandingkan Februari lalu. Bang Elman Saragi, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Bisa mesti ada tekat lurus dan niat tulus untuk memperbaiki mutu demokrasi. Tanpa itu semua, kontestasi politik tidak ubahnya rimba raya bagi para pemburu rente. Padahal hakikat pemilihan pemimpin, termasuk pemimpin daerah, adalah memastikan bahwa hajat hidup orang banyak diperjuangkan dan dilaksanakan. Itu amat mungkin bisa terjadi kalau demokrasi tidak disuntik mati. Saya, Luna Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.